TAN YUN Uci, Uci, Jin Ni, Mo Sin dan sebelas pedang Hongmeng lainnya menyerang Liu Wenhu ketika mereka bergegas, segera, darah dan daging berterbangan, dan mayat Liu Wenhu hancur berkeping-keping. Ziksi, Lu Jun Dao Zu diserahkan kepadamu, aku akan pergi ke istana pembantaian dan kota leluhur Shizu, ucap Tanyun. Oke, Fang Ziksi mendesak Lu Jun Dao Zu saat bertarung, hati-hati, ucap Fang Ziksi. Jangan khawatir, lihat seluruh istana, tidak ada yang menjadi lawanku, ucap Tanyun berkata dengan suara bangga, dan melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan leluhur, bergegas menuju gerbang kuil. Boom! Saat pintu kuil terbuka, Tanyun menendang tombak perak yang jatuh ke tanah dengan kaki kanannya. Tombak perak itu membawa aliran darah, menembus kepala besar Liu Wenhu, dan terbang keluar dari pintu kuil. Bang, jatuh di depan semua orang. Ini, ketika Xiaoli mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, pemuja besar dari keluarga Liu di samping, alis putihnya berkedut, matanya melebar, dan dia menatap kepala, berteriak, ini Tuan kita. Sial, siapa yang membunuh Tuan kita, ucap pemuja besar itu. Mendengar ini, jutaan orang yang hadir benar-benar terpana. Dalam hati mereka, mereka benar-benar tidak tahu siapa yang berani membunuh Liu Wenhu. Anda tahu, identitas Liu Wenhu itu tidak mudah. Dia bukan hanya kepala keluarga terbesar di dinasti leluhur Shizu, tetapi juga ayah biologis permaisuri Liu. Ini aku, suara acuh tak acuh datang dari Aula Sembilan Kaisar Agung. Semua orang melihat gengsi, tetapi melihat seorang pemuda berambut putih dengan tinggi 360 ribu kaki dan memar di sekujur tubuhnya, memegang tombak warna-warni dan melangkah keluar dari Aula. Kamu, siapa kamu, ucap pemuja besar keluarga Liu memandang Tan Yun, dan menemukan bahwa Tan Yun hanya di tingkat ke-6 dari alam Kaisar Suci Dao, dan suaranya menjadi sedikit lebih tinggi. Siapa aku, he he, Tan Yun mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, ucap Tan Yun. Om, ketika kekosongan itu seperti riak air, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut. Setelah kembali ke ketinggian normalnya, dia menginjak tanah dan kecepatannya keras Zeng, memegang tombak berwarna-warni, menikam dahi pemuja BSA di tingkat ke-6 alam leluhur Dao. Kecepatan yang sangat cepat, ucap pemuja besar itu. Ini adalah pemikiran terakhir pemuja besar sebelum kematiannya. Kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga dia tidak bisa membuat respon sama sekali. Dia tertusuk oleh tombak warna-warni Tan Yun, dan jiwa dan janin meninggal. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan menggoyangkan tombak tujuh warna, ketika pemuja besar kedua dari alam leluhur Dao menjerit dengan sedih, dan mayat pemuja besar itu terguncang dan hanyut, dan ribuan pasukan ditarik ke arah keduanya. Orang-orang yang merespons dengan cepat, setelah nyaris menghindarinya, ingin mengingatkan pemuja besar ketiga, tetapi sayangnya kepala penyembah ketiga telah diledakkan. Marsekal Xiao, bunuh dia, ucap Marsekal mengingatkan dengan ngeri. Xiao Li yang merasa lega, meledak dengan aura alam leluhur Dao tingkat tujuh. Dia dan sembilan petinggi alam leluhur Dao lainnya berkedip-kedip seperti bayangan, mengelilingi Tan Yun. Katakan, siapa kamu, mengapa kamu ingin membunuh, ucap Xiao Li menatap Tan Yun seolah-olah dia sedang menghadapi musuh, dan bertanya dengan keras. Itu pertanyaan yang bagus, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara, itu menjadi suara Markis Sen Wu. Tuan Hou, mengapa kamu, Xiao Li tidak berani percaya? Tuan Hou, mengapa kamu ingin membunuh ayah Kaisar? Tuan Hou, saya mengerti, apakah Anda mencoba berhianat, ucap Xiao Li. Apa, berhianatan, ucap Tan Yun menatap Xiao Li dengan ganas, dan berkata dengan senyum marah, dengarkan aku, aku bukan Xiao Zhang, namaku Tan Yun, putra suci Kuil Tianmen, ucap Tan Yun melirik ke sepuluh Marsal, matanya memerah. Pada awalnya, kalian sepuluh bajingan membantai murid-murid Kuil Tianmen yang tak terhitung jumlahnya, dan hari ini aku akan membuatmu mati, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xiao Li dan sepuluh Marsal lainnya terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa identitas sebenarnya dari Markis Sen Wu sebenarnya adalah putra suci Kuil Tianmen. Oke, sangat bagus, wajah Xiao Li mengerikan, karena kamu adalah sisa Kuil Tianmen, dan kamu masih terluka, aku tidak percaya bahwa sepuluh Marsal kami tidak dapat membunuhmu. Juga, jika Marsal tidak salah, tombak warna-warni di tanganmu seharusnya tombak abadikan, ucap Xiao Li. Tan Yun berkata, seharusnya tidak, tapi memang begitu, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun memimpin sebelum semua orang mulai bergerak, menggunakan langkah ilahi Hong Meng, memegang tombak berwarna-warni, dan tiba-tiba menghilang dari udara. Saat berikutnya, tombak warna-warni tiba-tiba menusuk dada Xiao Li dari bawah langit malam. Kenapa kamu begitu cepat, ucap Xiao Li berteriak, memblokir dengan pedangnya, dan pada saat yang sama, berteriak pada sembilan Marsal, cepat lakukan, ucap Xiao Li. Baiklah, mari kita bunuh dia bersama, ucap para Marsikal. Sembilan Marsal cocok, dan mereka semua mengeluarkan pedang ilahi mereka, membawa serta balok pedang yang keras dan menyerang Tan Yun. Di luar Aula 95 Kaisar Agung, para jenderal dan para penjaga dengan baju besi emas mereka tidak bodoh, mereka tahu betul bahwa alam leluhur Dao dapat bertarung dengan sengit, dan jika hanya Yu Wei yang menyebar, mereka dapat merobek diri mereka sendiri menjadi berkeping-keping. Di luar Aula 95 Kaisar Agung, kekosongan runtuh satu demi satu, dan cahaya pedang yang terang dan mendominasi dari berbagai leluhur Tao melahap langit malam dan Tan Yun. Langkah Ilahi Hong Meng Tan Yun memegang tombak divine berwarna-warni, berkedip cepat dari sinar pedang, dengan mudah menghindari semua serangan 10 Marsal, dan langsung muncul di depan Xiao Li. Kamu hanya berada di tingkat ke-6 dari alam Kaisar Suci Dao, mengapa kamu begitu kuat, ucap Xiao Li. Mata Xiao Li ngeri, dan Tan Yun menendang lutut kanannya dengan raungan putus asa. Saat Tan Yun menyingkirkan tombak Ilahi yang berwarna-warni, pedang Ilahi Pembunuh Hong Meng muncul dari udara tipis dari tangan kanannya, dan darah mengalir, memotong kaki kiri Xiao Li. Tidak, setelah Xiao Li pingsan dalam genangan darah, Tan Yun menghancurkan tulang rusuknya lagi dengan satu kaki, dan organ dalamnya terluka parah, dan darah menyembur dari mulutnya. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kekuatan leluhur melesat ke alis Xiao Li. Setelah memenjarakan kolam spiritualnya, dia melakukan langkah Ilahi Hong Meng, seolah-olah 9 Tan Yun muncul di kehampaan pada saat yang sama, dengan 9 tirai pedang, menyelimuti 9 Marsal. Tidak, maafkan aku, jangan bunuh aku. Jeritan ngeri 9 Marsal membelah langit malam, disertai dengan suara dingin Tan Yun yang tak henti-hentinya, Kau membantai kuil Tian Menku, aku akan memotong tanganmu, ini adil, ucap Tan Yun. Tapi Tan Yun yang memotong tangan 9 Marsal, dan kemudian memotong kaki 9 orang. Plop, plop, kesembilan orang yang kehilangan anggota badan mereka jatuh di luar ola, meratap kesakitan. Tan Yun menjentikan lengan kanannya dengan ringan, dan 9 leluhur menembak ke alis 9 orang. Setelah memenjarakan kolam roh 9 orang, Tan Yun membawa 9 orang dan Xiao Li ke menara Pan Jun. Jin Ni, Mu Xin, dan Qing Ying, beri aku pertumpahan darah di istana, kecuali orang-orang dari istana putri ke-7, tidak satu pun, ucap Tan Yun. Mengikuti raungan panjang Tan Yun, 11 jenis pedang primordial yang berbeda keluar dari alisnya, mengejar dan membunuh penjaga lapis baja emas yang melarikan diri. Chang Gu, kamu pergi untuk membunuh juga. Selain itu, ingatlah untuk membawa semua orang dari rumah putri ke-7 ke sini, ucap Tan Yun. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, suaranya tidak mengandung jejak emosi. Baik Tuan, setelah suara tua yang penuh hormat datang dari pedang pembantaian Hong Meng, pedang pembantaian Hong Meng bangkit dari tangan Tan Yun dan mulai memanen nyawa penjaga lapis baja emas dan pelayan istana yang terkenal. Tuan, apakah Anda membutuhkan aku dan binger untuk bertindak? Suara Zixin datang dari tangan kanan Tan Yun. Perlu, Tan Yun berkata, kamu dan binger menjaga istana dan jangan biarkan siapapun melarikan diri hidup-hidup, ucap Tan Yun. Zixin patuh. Dinger patuh. Segera, nyala api Hong Meng terbang keluar dari tangan kanan Tan Yun, dan Hong Meng api es terbang keluar dari tangan kirinya, berubah menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki, menerangi langit malam, dan bergegas menuju gerbang istana. Dimanapun api Hong Meng lewat, para jenderal dan penjaga yang tidak bisa melarikan diri terbakar abis sebelum mereka bisa berteriak. Dimana api es Hong Meng lewat, aura es terpancar, mengubah istana menjadi patung es. Ribuan penjaga dan pelayan istana yang melarikan diri untuk hidup mereka dengan cepat membeku dan berubah menjadi patung es, tanpa nafas, dan semuanya mati. Pada saat ini, tangisan tragis dan keputusasaan di istana bergema di langit malam, di Dewa Hong Meng sebelas tangan dalam pembantaian pedang dan pedang ilahi Hong Meng, darah menodai istana merah, dan jalan-jalan dipenuhi dengan mayat yang dimutilasi. Tubuh Tan Yun melonjak hingga 360 ribu kaki, dan dia mengayunkan tombak warna-warni 400 ribu kaki di tangannya, dengan panik menghancurkan istana, dan setiap kali dia menginjaknya, beberapa atau lusinan musuh diinjak-injak sampai mati. Ini adalah pembunuhan yang kejam dan panik, dan Tan Yun tidak menunjukkan belas kasihan di hadapan musuh. Setelah setengah jam, istana besar menjadi sunyi, dan di gerbang istana, semua musuh yang ingin melarikan diri dikuburkan di lautan api. Om, di langit malam, Tan Yun terbang keluar dari Aula 95 Kaisar dengan ruang yang bergejolak. Ketika dia hendak memasuki Aula untuk membantu Fang Zixi, Bang, dengan keras, pintu Aula itu terbuka, Lu Jun Dao Zu terbang jatuh terbang ke kaki Tan Yun, dia mencoba berjuang untuk berdiri, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan pernah bisa bangun. Karena, saat ini, organ dalamnya pecah, terutama di dada, lubang darah mengejutkan, dan darah berdeguk. Dao Zu ini menolak untuk menerima. Begitu Lu Jun Dao Zu membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk darah. Tidak masalah apakah kamu menerimanya atau tidak, ucap Fang Zixi yang pucat dan ditutupi dengan puluhan luka tulang yang terlihat dalam, berjalan keluar dari Aula dengan dingin dan menunjuk Lu Jun Dao Zu yang terbaring di genangan darah, yang penting adalah, faktanya kamu kalah, ucap Fang Zixi. Tuan Istana Fang, bisakah kamu berhenti membunuhku, mata Lu Jun Dao Zu yang tidak mau digantikan oleh tatapan memohon, tidak mudah bagi lelaki tua ini untuk berkultivasi hingga hari ini, ucap Lu Jun Dao Zu. Tidak, Fang Zixi menjawab dengan sangat tegas, memegang pedang dan menusuk tengkorak Lu Jun Dao Zu, jiwa dan embryonya hancur di tempat. Tan Yun buru-buru mengorbankan pagoda Pan Jun dan berkata kepada Fang Zixi, Zixi, masuk dan pulihkan lukamu, ucap Fang Zixi. Tan Yun, jangan khawatir, aku hanya luka kulit, kita harus segera menghancurkan kota leluhur Zixi, lalu pergi, ucap Fang Zixi cemas. Bodoh, Tan Yun maju selangkah dan memandang Fang Zixi yang penuh dengan bekas luka, dan berkata, sekarang Kaisar Agung Sisu dan orang-orang dari Huian Zhang berada jauh di wilayah Dewa Nanzu. Di seluruh Dewa Sisu sulit bagi siapapun untuk menjadi lawan kita. Kamu akan pulih dari cedera di sini dengan damai, dan kemudian tidak akan terlambat untuk pergi. Taatlah, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Fang Zixi tersenyum dan mengangguk, dan ketika hendak memasuki pagoda Pang Jun, Tan Yun berkata, Hei, tunggu, ucap Tan Yun. Ada apa? Ucap Fang Zixi tiba-tiba menoleh ke belakang. Ada beberapa orang, aku tidak membunuh mereka, aku akan menunggumu untuk berurusan dengan mereka, ucap Tan Yun menyelesaikan kata-katanya, melihat ke depan. Melihat menara Pang Jun, dia berkata, Su Bing, kamu bawa mereka keluar, ucap Tan Yun. Baik suami, setelah Sen Su Bing menjawab, dia dan Ji Yuan, Nangong Yu Kin, Tang Meng Yi dan yang lainnya menyeret si Aoli, dan sepuluh Marsikal lainnya keluar. Setelah melihat Fang Zixi, sepuluh Marsal yang dihapuskan berteriak seperti orang gila. Tan Yun, di dalam hati kami, Anda adalah Markis Sen Wu, Markis Sen Wu, tolong, beri kami waktu yang baik. Iya, Markis Sen Wu, tolong beri kami waktu yang baik. Ketika Tan Yun menutup telinga, dia menemukan Fang Zixi menatap sepuluh orang yang terbaring di tanah, menangis. Pada saat ini, pikiran Fang Zixi datang ke tempat sepuluh Marsal secara brutal membunuh murid-murid kuil Tianmen. Memikirkan seorang murid berbakat yang dibantai secara brutal oleh sepuluh orang, hatinya dipelintir seperti pisau, dan dia melepaskan api sejati dalam hidupnya, meliputi sepuluh orang. Fang Zixi mengendalikan suhu api yang sebenarnya dalam hidupnya, dan dia ingin sepuluh orang mati perlahan dalam rasa sakit terbakar. Tan Yun, ayo pergi ke menara untuk pulih dari cedera, ucap Fang Zixi menyeka air matanya dan memasuki menara Pan Jun bersama Tan Yun dan yang lainnya, sementara sepuluh orang di luar menara meratap seperti membunuh babi. Fang Zixi, tunggu ketika Kaisar Agung dan Master Sekte Huyan kami kembali, mereka pasti akan menghancurkan kalian berdua menjadi puluhan ribu keping. Kalian berdua sedang menunggu, akhir kalian pasti akan seratus kali lebih buruk daripada kita. Ah, sakit, ah. Jeritan sepuluh orang berlanjut selama satu jam sebelum mereka menjadi tenang. Boom. Setelah pintu menara terbuka, Tan Yun yang telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, melangkah keluar dari menara seperti Fang Zixi adalah anak emas dan gadis cantik. Setelah Tan Yun memasukkan Pan Junta ke dalam borgolnya, Fang Zixi juga memadamkan api hidupnya yang sebenarnya. Puan, semua orang dari rumah putri ketujuh telah dibawa ke sini, ucap pedang ilahi Hong Meng turun dari langit dan melayang di depan Tan Yun. Segera, pengasuh Yu Yun Xi juga Guan Feng, pengurus rumah dari rumah putri ketujuh, dia memimpin ribuan orang di rumah dengan gemetar dan mendarat di depan Tan Yun. Senior, aku mohon padamu untuk membunuhku dan menyelamatkan orang-orang di mansionku. Guan Feng bersujud kepada Tan Yun dengan air mata berlinang, pelayan di rumah putri ketujuh berbeda dari pelayan istana lain, mereka semua yatim piatu. Senior, jika kamu ingin membunuh, bunuh aku, tolong maafkan mereka, ucap Guan Feng. Ketika Guan Feng bersujud, para pelayan istana putri ketujuh bersujud dan memohon belas kasihan. Bangun, ucap Tan Yun melangkah maju dan membungku untuk mendukung Guan Feng yang seluruh tubuhnya gemetar, pengasuh, ini aku, ucap Tan Yun. Siapa kamu, ucap Guan Feng bertanya hati-hati. Saya Xiao Zhang, ucap Tan Yun. Apa, Anda adalah Tuan Hou, ucap Guan Feng. Mata Guan Feng melebar. Setelah yang lain mendengar bahwa dia adalah Markis Shen Wu, mereka tidak lagi ketakutan, karena di dalam hati mereka, Tan Yun adalah milik mereka sendiri. Iya, ini aku, ucap Tan Yun. Puan Hou, mengapa Anda mengubah wajah Anda seperti ini, dan mengapa Anda membantai istana, ucap Guan Feng bingung, seperti yang lainnya. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata tanpa ragu-ragu, saya tahu bahwa Anda semua bersumpah setia kepada Yun Xi, jadi saya tidak memperlakukan Anda sebagai orang luar. Ada beberapa hal, saatnya untuk memberi tahu Anda, Yun Xi bukan putri Kaisar Shizu, itu bukan yang disebut putri ketujuh. Untuk identitasnya, Anda tidak perlu bertanya lagi, Anda hanya perlu tahu bahwa ayah kandung Yun Xi dibunuh oleh Kaisar Shizu, dan ibunya juga dipaksa mati oleh Kaisar Shizu dan Permaisuri Liu. Yun Xi dan Kaisar Besar Shizu memiliki kebencian yang tak terbantahkan. Dan aku juga sama. Faktanya, identitas asliku bukan hanya Tan Yun, putra suci kuil Tianmen, tetapi juga protos kuno abadi yang ingin dibunuh oleh Kaisar Agung Shizu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Guan Feng dan yang lainnya tampak membosankan, dan Tan Yun mengatakan berita itu, bagi mereka, itu benar-benar mengejutkan. Tan Seng Xi, kamu adalah protos kuno abadi, kamu adalah inkarnasi keadilan, dan bawahan ini bersedia mengikutinya, pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba berlutut ke arah Tan Yun. Kami juga bersedia, para penjaga bersujud satu demi satu. Aku mengerti pikiranmu, jika ada kedamaian di masa depan, tidak akan terlambat bagimu untuk mengikutiku. Sekarang di istana, kecuali kamu, semua orang sudah mati, dan kamu akan berada di istana berikutnya untuk menjarah kekayaan di tengah hari dan mengambil kekayaan itu sebagai milikmu. Ingat, setelah matahari terbenam besok, kamu harus meninggalkan istana, dan kemudian melarikan diri sejauh mungkin, ucap Tan Yun. Pada saat ini pramugara bingung, mengapa kita bisa pergi setelah matahari terbenam besok, ucap para pelayan. Mata Tan Yun mengandung niat membunuh, karena sebelum matahari terbenam besok, Zizi dan aku akan membantai kota leluhur Shizu, jika kamu pergi istana sebelumnya dan memasuki kota leluhur Shizu, saya khawatir Anda akan terbunuh secara tidak sengaja, ucap Tan Yun. Pramugara itu menciutkan lehernya dan sering mengangguk. Oke, ayo kita rampas kekayaannya, ucap Tan Yun. Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar kata-kata itu, berteriak bahwa mereka telah menghasilkan banyak uang, dan pergi satu demi satu, hanya Guan Feng yang tinggal di depan Tan Yun. Bawahan seharusnya memanggilmu Tuan Muda, Guan Feng berkata sambil berpikir, Tuan, apa yang terjadi padamu dan Yun Si, setelah ribuan tahun, apakah kamu sudah berdamai, ucap Guan Feng. Tan Yun menghela nafas, jangan khawatir, suatu hari, saya akan berdamai dengan dia. Pengurus rumah tangga, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, ucap Tan Yun. Puan, tolong beri tahu saya, ucap Guan Feng. Yun Si sebenarnya adalah iblis di Laut Iblis, kata Tan Yun tiba-tiba berhenti, karena dia menemukan bahwa Guan Feng tidak terkejut sama sekali. Bagaimana Anda tahu identitas Yun Si, ucap Tan Yun. Puan, sebenarnya, bawahan ini sudah menebaknya, Guan Feng menghela nafas, saya membesarkan Yun Si sejak dia masih kecil, dia memberi tahu saya tentang mimpi buruknya ketika dia masih kecil, selain itu, ketika Dauching pergi, dia mengatakan sesuatu kepada saya, ini membuat saya membuat tebakan. Puan, apa yang akan kamu lakukan, kamu adalah dewa keabadian kuno, Yun Si adalah iblis di dunia kejahatan, dan kalian berdua telah menjadi musuh sejak zaman kuno, ucap Guan Feng. Tan Yun berkata, kamu tidak-tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan tetap bersama Yun Si, ucap Tan Yun. Yah, bawahan percaya pada Tuan, Guan Feng berkata, oh ya, Paman, apa yang kamu inginkan, bertanya pada bawahan, ucap Guan Feng. Sebuah surat yang disiapkan oleh Tan Yun ketika dia sedang mundur, menyerahkannya kepada Guan Feng dan berkata, Kaisar Agung Si Zu dan Yun Si memiliki balas dendam yang tidak dapat disangkal, besaya percaya bahwa Yun Si akan membalas dendam pada leluhur dari Si Zu cepat atau lambat. Pada saat itu, bantu aku memberikan surat ini padanya, ucap Tan Yun. Guan Feng mengambil surat itu dengan kedua tangan dan menganggukkan kepalanya, terima kasih Tuan atas kepercayaanmu, Tuan yakinlah, pelayan pasti menyerahkan surat itu kepada Yun Si, ucap Guan Feng. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, aku akan pergi setelah matahari terbenam besok, kalian semua pergi, setelah itu, temukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan hidup penyamaran, ucap Tan Yun. Oke, Guan Feng tampak khawatir, Tuan, Anda memiliki terlalu banyak musuh, Anda harus berhati-hati, ucap Tan Yun. Anda juga, ucap Tan Yun. Tan Yun melihat api Hongmeng dan api es Hongmeng yang menggantung di langit malam, dia memerintahkan, selanjutnya, Anda menjaga gerbang dari kota leluhur Si Zu, dan jangan biarkan siapapun pergi. Canggu, kamu dan Jin Ni, antar jemput melalui kota leluhur Si Zu untuk membunuh musuh. Ingat, semua orang di kota itu membuat sumpah darah untuk membunuh dewa kuno abadi, dan mereka adalah musuh bebu yutan dengan saya dan Yu Yan, jadi semua musuh di seluruh kota harus dimusnahkan. Sebelum matahari terbenam besok, pembantaian akan berakhir, berkumpul di gerbang kota leluhur Si Zu. Pergi, ucap Tan Yun. Baik Tuan, pedang ilahi pembunuh Hong Meng dan pedang ilahi Hong Meng sebelas tangan. Setelah item Spirit of Meng Sen Jian merespons, ia terbang keluar dari istana dengan Hong Meng Flame dan Hong Meng Bing Yan, dan membunuh siapapun di kota leluhur Si Zu. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang keluar dari gerbang istana dan muncul di atas kota leluhur yang luas, memegang tombak warna-warni dan Fang Zixi memegang pedang. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, kesadaran ilahinya sebanding dengan tingkat ketujuh alam leluhur Tao, menelan seluruh kota seperti air pasang, dan segera, suara niat membunuh dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang di kota. Lebih dari 8.000 orang. 10.000 tahun yang lalu, protos kuno abadi saya bertempur dalam pertempuran berdarah dengan iblis dari alam jahat demi dunia, tetapi pada akhirnya, mereka dimusnahkan oleh alam ilahi benua timur, blis senzong, dinasti leluhur benua selatan, dan dinasti leluhur benua utara. Lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Hari ini, Anda orang-orang yang tidak tahu berterima kasih telah bersumpah untuk tidak melepaskan dewa-dewa kuno abadi saya. Ingat, orang yang membunuhmu adalah cucu dari kaisar Tao yang abadi, dan istana kuil Tianmen Tuan Fang Zixi, ucap Tanyun. Mendengar ini, seluruh kota leluhur Shizu menjadi panik, dan suara berisik naik ke langit. Bagaimana situasinya? Apakah sisa-sisa dewa kuno abadi membunuhmu? Mengapa dia masih hidup? Tidak mungkin, Fang Zixi tidak bisa hidup. Tepat ketika para dewa di kota leluhur Shizu berada dalam kekacauan, suara marah Fang Zixi terdengar jelas, di telinga semua orang. Hampir sepertiga dari orang-orang di kota berpartisipasi dalam pembantaian dewa gerbang surga wisaya, hari ini istana ini bertanggung jawab atas hutang darah dan darah Anda, ucap Fang Zixi. Setelah mengatakan ini, Fang Zixi menari dengan rambut panjang, memegang pedang ilahi, dan meluncurkan pembunuhan besar-besaran di kota. Tanyun mengikuti dengan tombak warna-warni, tanpa ampun memanen nyawa musuh. Hari berikutnya, saat matahari terbenam, Tanyun dan Fang Zixi berdiri berdampingan di menara kota leluhur Shizu, dan kota leluhur Shizu yang awalnya sangat makmur hancur dan bobrok. Kota dapat dilihat di mana-mana, tumpukan mayat, darah menggenang menjadi sungai darah yang mengalir, melonjak dari jalanan, bau darah yang menyengat meresap ke seluruh kota. Tanyun menarik nafas dalam-dalam, menyingkirkan api Hong Meng, api es Hong Meng, pedang pembunuh Hong Meng, pedang Hong Meng bergagang sebelas, dan tombak ajaib berwarna-warni, lalu mengambil tangan giyok tanpa tulang Fang Zixi dan berkata, pergi, pergi ke Sanzong of Bliss, ucap Tanyun. Mem, Fang Zixi mengangguk, dan ketika Tanyun dan Tanyun hendak pergi, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di tanah di bawah gerbang kota. Orang tua itu tidak lain adalah Zou Liren. Kamu sebenarnya bukan Markis, tetapi protos kuno yang abadikan, Zou Liren memandang Tanyun di menara, dan berkata dengan gemetar, meskipun penampilanmu telah berubah, matamu, rambut putihmu, dan alammu masih sama dengan Tuan Ho, ucap Zou Liren. Tanyun menatap Zou Liren dan berkata, ya, saya adalah protos kuno abadi, ucap Tanyun. Puan, tolong beri bawahan ini kesempatan untuk setia kepada Anda, ucap Zou Liren tiba-tiba bersujud. Puan, kami bersedia bersumpah untuk mengikuti Anda sampai mati, pada saat ini, ribuan orang dari Markis Senwu keluar dan bersujud kepada Tanyun. Tidak aman bagimu untuk mengikutiku sekarang, Tanyun memikirkannya dan berkata, saat matahari terbenam, Guan Feng dan yang lainnya juga akan pergi, pada saat itu, kamu dapat bersembunyi bersama mereka, ini akan menjadi damai di masa depan, datanglah padaku lagi, ucap Tanyun. Zou Liren dan yang lain mendengar bahwa Tanyun bersedia membiarkannya mengikuti, mereka bersujud dengan penuh semangat. Kemudian Tanyun dan Fang Zixi berubah menjadi dua sinar cahaya dan menghilang ke langit. Ketika malam tiba, Guan Feng dan ribuan pelayan dari Istana Putri Ketujuh meninggalkan istana. Ketika mereka menemukan bahwa kota leluhur Shizu telah berubah menjadi kota mati, semua orang ketakutan. Setelah Guan Feng dan yang lainnya meninggalkan kota leluhur Shizu, mereka ingin semua orang meninggalkan penyamaran, tetapi mereka semua mengikuti Guan Feng, mengklaim bahwa mereka akan melayani Yu Yunxi di masa depan. Jadi, Guan Feng mengorbankan perahu Senzu dan menerbangkan semua orang keluar dari kota leluhur Shizu. Dia bertemu Zhou Liren dan yang lainnya. Setelah Zhou Liren memberitahu Guan Feng apa yang Tanyun katakan, Guan Feng membiarkan semua orang di Senzu dan melarikan diri dari Shizu bersama-sama. Di Senzu, Zhou Liren gemetar karena kegembiraan, hebat, tuan kita adalah dewa kuno abadi, ucap Zhou Liren. Pada saat ini ada seorang pria tua di depan gerbang Shizu, dan berkata, ini mimpi, ini pasti mimpi, ucap pria tua itu. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali sebelum dia yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi. Melihat kota leluhur Shizu benar-benar dibantai, dia menekan kepanikan dan kembali ke kota. Setelah menemukan bahwa istana juga dibantai, dia berteriak dan melarikan diri dari kota leluhur Shizu, butuh waktu setengah bulan untuk mencapai kota kosong kuno di sekitarnya dan memberitahu pemilik kota, yaitu Zhou Yuseng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!